Ditemu Yusai menerima kunjungan perwakilan DPRD Kabupaten Pati dan Pagowiban nelayan Jawa Tengah di Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, peraturan Menteri dan peraturan pemerintah tentang nelayan yang ada saat ini tidak berpihak kepada nelayan lokal. Agus Hermanto juga menyayangkan adanya permen yang mengharuskan nelayan lokal membayar pajak selama satu tahun di awal, sedangkan para nelayan hanya bekerja selama enam bulan. Oleh karena itu, Agus berharap pemerintah mengkaji ulang permen dan PP tentang nelayan yang ada saat ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK masal. Kapal-kapal asing, tapi yang ternyata yang kena justru nelayan-nelayan kita. Nelayan kita ini perlu diketahui, walaupun pemilik kapal, bukan miliknya sendiri. Ini juga paling tidak 20 orang yang memiliki kapal ini. Yang berarti, BUM Menteri telah menyengsarakan berapa ribu orang yang ada di sana. Anggota Komisi 4 DPR, Vivi Sumantri Jaya Baya mengatakan, Komisi 4 DPR akan memperjuangkan aspirasi pagu iban nelayan Jawa Tengah ini dalam rapat kerja Komisi 4 DPR dengan Menteri KKP ke depannya. Insya Allah akan kita bawa ke rakar nanti, minggu depan mungkin akan rakar dengan Menteri Kelautan, karena banyak juga bukan dari pati saja yang aspirasinya, yang para nelayannya yang dirugikan sama peraturan permen nomor 57, 58, eh 56, 57, 58 ya Pak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto mengatakan, permen dan PP tentang nelayan yang ada saat ini telah menghambat kerja para nelayan, khususnya nelayan pati. Joni mungkapkan, saat ini banyak kapal nelayan yang berhenti melaut akibat permen dan PP tersebut. Dengan adanya aturan permen-permen yang ini, yang baru ini, dan juga ada moratorium-moratorium yang sungguh-sungguh menghambat dari peraturan lain itu sendiri, sehingga otomatis mereka sekarang yang sama sekali tidak bekerja. Contohnya kalau tadi kayak ada kapal yang sampai 12 tahun tidak berangkat, jadi setahun tidak dapat penghasilan apa-apa. Sanika dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.